with you I can be sad with you just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear with you guys dari jembatan rawayan kita rencana mau lanjut lagi ngetrip ke situ gede itu kalau di Google Maps dari jembatan rawayan itu jaraknya sekitar 13 km dengan jarak tempu estimasi 35 menit guys ya kita tinggalkan dulu jembatan rawayan melewati TPU ranca bungur sini kita ambil jalan ke kanan guys ini mengarah ke kota Bogor kita lanjut guys kita menyusuri balik ke arah kita datang tadi Nah itu ada pelang kita ambil ke kanan nah berarti nanti kita akan melewati Kali Cisadane nanti guys kalau ini versi jembatan cornya jadi kita ke arah pasar Ciampea lama ini guys kita ke kanan nah dari sini nanti kita akan melewati jembatan yang melintasi Kali Cisadane ini dia jembatannya di kanan itu jembatan yang lamanya di kiri jembatan yang barunya yang sudah dibangun lebih kuat lagi kayaknya guys nah di sebelah kiri inilah Kali Cisadane guys yang tadi kita seberangi pakai jembatan gantung rawayan Tarumanagara jadi kalau kita mau ke situs prasasti Ciaruten kebon kopi batu gajah tadi tapi nggak mau lewati jembatan gantungnya kita lewat sini guys nah nanti setelah dari jembatan ini itu sebelum pasar Ciampea lama itu ada jalan patah ke kanan nah kita ke kanan guys nah akan ketemu langsung ke prasastinya nah kita lewati pasar Ciampea lama ini lanjut lurus ke arah Ciampea nih guys ke arah bukit Ciampea yang di depan itu ada bukit tempat latihan latihan tentara pencinta alam dan sebagainya itu guys kita lanjut nah ini tempat-tempat latihan tentara kayaknya di sebelah kanan nih guys biasanya tentara latihan di sini pencinta alam juga ini belok ke kanan sini nih guys kapan-kapan kita ke Ciampea ini dulu kalau pendidikan dasar militer biasanya suka dikirim untuk ke Ciampea ini guys nah dari Ciampea kita langsung tembus ke jalan ini nih lewiliang dramaga ya Nah terus kita masuk ke dalam IPB nih guys cuma saya nggak sempat direkam tadi kita masuk dalam IPB di pintu depan dramaga dan keluar di belakangnya di sini guys di dalam kampus tadi saya lupa ngerekam yang jelas kita udah keluar lewat pintu belakangnya nah itu kita lanjut aja terus melalui jalan belakang alternatif IPB ini guys nah akhirnya kita sampai ke ekowisata situ gede nah sebelah kiri ini parkir mobil seandainya penuh itu ada lapangan luas untuk parkirnya nah di sebelah kanan ini ada situ gede ekowisata situ gede nah kita parkir dulu ya guys parkir banyak masuk ke dalam yang yang tadi sebelah kanan juga ada tapi yang resmi disini ada tukang parkir resminya itu biaya parkirnya kalau mobil Rp7.000 kalau motor itu Rp5.000 guys nah kita parkir dulu di sini oke sampai kita guys ya ini situs ekowisata situ gede parkir mobil ini ada parkir motornya parkir motor juga bisa di dalam nah kita jalan ini ada yang dagang-dagang angkringan ubi bakar ada kelapa muda kelapa hijau ya mainan anak jajanan jajanan sebelah kanannya juga parkir mobil WC umum musola nah kita makan es tebu dulu guys di sini dilewati angkot ekowisata situ gede nanti kita masuk ke dalam di dalam kayaknya ada cafe juga deh All right w고요 yang sudah dipersit Morris 樣atnya tadi saya teguh asli guys, enak walaupun gak digiling dia, udah ready stock kita lihat situ terlalu gedenya guys situ gede yang berarti telaga besar ini terletak di kelurahan situ gede Bogor Barat, kota Bogor ini jaraknya kurang lebih 10 km dari pusat kota Bogor atau 3 km di belakangnya terminal Bubulak ke arah C4 warga sini kerti C4 yaitu Center for International Forestry Research atau pusat penelitian kehutanan internasional jadi situ ini terletak di tepi hutan dramaga guys yaitu hutan penelitian Departemen Kehutanan jadi memang suasananya sangat asri karena berdekatan sama hutan gitu guys nah disana ada sewaan bebek-bebekan tuh seperti lo lihat tuh klasik banget bebek-bebekan dari jaman dulu paling asik kalau pacaran naik ke sini nih dayung ke tengah, baliknya lama wah gila keren, terima kasih nah disini ada yang mancing walaupun tulisan dilarang mancingnya gede banget ya, sosol ya warga nah ini tempat penyewaan perahunya disini bisa nyewa beberapa macam perahu jadi perahu yang dayung ada motor tempelnya kecil juga bisa didayung juga ada terus bebek-bebekan yang dikayuh gini juga ada guys jadi tergantung kalian aja maunya yang mana kalau gue sih prefer bebek-bebekan ya karena lebih aman lah kalau perahu yang didayung muat lebih banyak tapi kecil nah di depannya lagi tuh juga ada ini nih semacam dermaga ya kalau buat turun ke tepi danaunya persis gini jadi hati-hati juga sih kalau bawa anak-anak ya jangan sampai ke sini nah disini motor dilarang lewat ya guys walaupun mungkin ada yang masuk dari akses pemukaan warga kita nikmati dulu aslinya suasana disini sambil mendengarkan suara azan asar guys dan suara kodok nah ini dia contoh palang untuk mencegah motor lewat ya ini udah palang yang kedua jadi kalau naik sepeda kita lompatin kayak gini untung sih ada palang-palang kayak gini karena kalau enggak pasti motor berseliwaran dan disebelah kanan ini ada kebun kebun talas sepertinya ya nah ini jogging tracknya seru banget sih kalau buat olahraga ngelilingin danau gini 10 kali juga ya lumayan ini prediksi saya mah satu putraan ini hampir 1 kilo ya 1 kilo mah ada jadi nanti naik jembatan itu disana langsung ke seberang udah nyambung lagi kesini dan enaknya di area sini itu udah bebas kendaraan ya dan ada warung-warung rame juga selamat menikmati masih ada yang mau mencoba melewati barrier kita lah Indonesia guys nah diseberang sana itu hutan sifor hutan yang masih terjaga untuk penelitian dan ini masih alami banget sih kedengeran tuh suara tonggeretnya ya nanti kita lewat sebelah sana dari depan tadi udah banyak pemancing ya guys di dalam ini juga tetep banyak spot-spot pemancing nih beberapa yang ketangkep kamera karena memang ada akses-akses masuk ke situnya ini dari pemukiman warga seperti ini jadi ya motor masih bisa masuk ke dalam sini ya harap maklum aja lah guys ini ada pohon yang cantik-cantik banget dia rindang sampai mengarah ke danau gitu tumbuhnya jadi di bawahnya itu adem banget dan suasananya memang tenang di beberapa spot itu nyaman banget ya adem dan ada ayam berkokok itu ayamnya dia ada di bawah pohon yang keren nih guys wah ini sih seru banget sih dibuat angkringan di atas pohon pohonnya nyentuh permukaan danau guys pengen banget nongkrong di atas ini di atasnya masih rimbun lagi dan penuh dengan benalu nah diseberang danau ini juga ada cafe cafe koloni food and space cocok banget sih buat nongkrong di tepi danau tuh men lagi rame nih guys kok karena sore ya nice view kita nikmati sejenak pemandangan situ gede dari depan cafe koloni guys ini sih pas banget spotnya ada view danau yang tenang dan juga musiknya juga tenang kalau disini guys disini ada jembatannya nih untuk muterin situ gede yuk kita lihat jembatannya waduh rumah yang di disini enak banget ya ada pemandangan ya putan dan situ selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati